Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kabar Kepri. Pemirsa terkait memasuki musim kemarau dan kesusahan air bersih di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Kapolres Bintan melalui Kapolsek Bintan Timur membagikan air bersih kepada masyarakat dan yayasan di kawasan Bintan. Ada pun jumlah air bersih yang diberikan sebanyak 10 ton. Kota Tanjung Pinang dan Bintan satu bulan terakhir mengalami kesusahan air bersih dan mengalami kekeringan. Karena hal tersebut Kapolres Bintan melalui Kapolsek Bintan Timur mengadakan pembagian air bersih kepada masyarakat dan yayasan di kawasan Kabupaten Bintan. Program pembagian air bersih ini sudah berjalan selama 3 hari yang pada hari ketiga ini berlangsung di RW2 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur. Babin Kamtipnas Kelurahan Sungai Lekop, Bribka Diki Zulnaidi mendapat informasi dari Bapak Kapolres Bintan melalui Kapolsek Bintan Timur AKP Muklis Najarsik bahwa di wilayah Perumbela Oktaviari RT4 RW2 Kelurahan Sungai Lekop memerlukan bantuan air bersih dari kepolisian. Dan dengan cepat Kapolsek Bintan Timur melalui Babin Kamtipnas melangsung mendatangkan air bersih. Ada pun jumlah air bersih yang diberikan sebanyak 10 ton atau 2 mobil tangki air yang bermuatan 5 ton. Sama-sama. Kami... Oh iya. Kami enggak buatkan... Banyak upah. Ini pilihan kami. Seja. Kami banyak. Loh. Kami banyak. Loh. 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 Yah. Yah. Ini pilihan. Ini kami semua banyak gitu. Sudah. Bukan. Yang mana-mana. Habis-habis. 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 Ya. Ada sassi, sassi. Kami dengan adanya program bantuan air bersih ini, kami dari Kelurahan sangat berterima kasih sekali pada pihak pores yang perlu peduli terhadap kondisi hari ini di Kelurahan kami. Harapan kami kedepannya program ini bisa ke wilayah-wilayah lain yang membutuhkan air bersih pada saat kondisi seorang ini. Karena kita ketahui musim kemarau ini belum tahu kapan berakhirnya dan mudah-mudahan program ini terus berlanjut. Sekian terima kasih. Mengucapkan diri pun terima kasih kepada Bapak Bintang Kijmas yang telah menerima aspirasi dari masyarakat kami yang saat ini lagi kemarau panjang ini, seluruh warganya kekurangan air. Dan saya respon dari kepolisian yang saat ini sudah berbaur sama masyarakat. Sebagai mitra dari masyarakat, kami selalu ketua airnya mengucapkan ribuan terima kasih. Pemda ya untuk mengusahakanlah akses dari PAM untuk menuju warga yang ada di sini itu Pak. Pemda ya untuk menuju warga yang ada di sini itu Pak. Terima kasih telah menonton!